Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Safia Rahma dari kelas 11 IPA 2 Sebagai Ketua MPK MA Negeri 2 Jakarta Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Jody Fahdabudan Selaku Ketosis MA Negeri 2 Jakarta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua, aku Jiha Nabilah dari kelas 11 IPA 1 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Rahma Majidu Putri Manik dari kelas 10 IPA 3 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, perkenalkan nama aku Naisya Safitri dari kelas 10 Bahasa Di OSIS aku menjabat sebagai Sekretaris 2 OSIS Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Siti Sarifa Pido Habibi Saya dari kelas 10 Bahasa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Dita Putri Cahyanti dari 11 IPA 2 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Angelina Garit Zahairina dari kelas 10 IPA 2 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, perkenalkan nama saya Alina Rahma dari kelas 10 IPA 2 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Muhammad EBS Fausal Gifari dari kelas 10 IPA 2 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Azhar Zafiras Dewan dari kelas 11 IPA 3 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Muhammad EBS Fausal Gifari dari kelas XI IPA 1 Hari ini saya akan membicara tentang gender Kesejahteraan gender Kesejahteraan gender itu pertama perlu diingat Seandai kalau gender itu berbeda dengan jenis kelamin Jenis kelamin itu adalah sesuatu yang kita terima secara kodrati Yang kita terima dari Allah Sedangkan gender itu adalah tingkah laku dan nilai sosial yang kita terima Seperti feminim dan maskulin Kesejahteraan gender itu adalah pandangan bahwa Kita baik perempuan ataupun laki-laki Menerima nilai dan tingkah laku di lingkungan sosial yang sama Jadi nanti kita di lingkungan masyarakat itu gak ada yang namanya beda-bedain Ini perempuan, ini laki-laki Tapi kita sama secara sosial Makna keseteraan gender Oke, menurut saya makna keseteraan gender itu adalah Kesamaan antara hak dan kewajiban kaum wanita dan juga kaum pria Artinya tidak ada perbedaan di antara keduanya Walaupun memang ada beberapa perbedaan Namun tidak secara signifikan Ataupun tidak membedakan antara Wawasanya ini laki-laki tidak boleh hak perempuan Seperti itu Jadi kesamaan antara hak dan juga kewajiban Sebenarnya keseteraan gender itu Laki-laki dan perempuan punya hak yang sama Dan kesempatan yang sama Untuk berada di satu posisi Menurut saya keseteraan gender itu Pandangan bahwa semua laki-laki Ataupun perempuan itu punya hak dan tanggung jawab yang sama Menurut aku keseteraan gender itu adalah suatu hak atau kesempatan Ataupun derajat yang dimiliki oleh laki-laki maupun perempuan Jadi semuanya itu harus setara gitu Oke Jadi menurut saya keseteraan gender adalah kesederajatan antara kaum perempuan dan juga kaum laki-laki di kehidupan bermasyarakat Dan juga keseteraan gender ini berkembang bukan hanya berdasarkan perlakuan adil Berdasarkan ciri fisik seseorang Tetapi juga mengarah kepada kompetensi, kemampuan, akademik, ataupun keahlian yang dimiliki oleh setiap orang pada kehidupan bermasyarakat Jadi baik perempuan ataupun laki-laki ini berhak untuk memperoleh kesempatan yang sama Dalam berperan serta di berbagai bidang kehidupan Menurut aku keseteraan gender adalah tanggung jawab kesempatan hak yang sama dimiliki antara laki-laki dan perempuan Serta tanpa adanya diskriminasi berdasarkan identitas gender Atau kondisi di mana laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan dan hak yang sama sebagai manusia Makna keseteraan gender yaitu cewek-cewek yang mendapat kesempatan atau perlakuan sama Tanpa memandang gender tersebut Jadi tidak dipandang antara cowok ini bisa atau cewek ini tidak bisa Keseteraan gender adalah ketika perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama untuk menentukan jalan hidupnya atau pilihan hidupnya Keseteraan gender kalau menurut saya itu yang dimana keseteraan di setiap semua gender antara laki-laki atau perempuan Pokoknya tidak ada diskriminasi di antara kedua gender tersebut Keseteraan gender menurut saya adalah perlakuan persamaan hak dan kewajiban antara pria dan wanita Tanpa adanya diskriminasi berdasarkan gender yang sifatnya kodrati atau tingkatan Yang dimaksud kodrati itu anggapan atau standarisasi yang dibuat oleh orang-orang Misalkan perempuan tidak boleh keluar rumah atau laki-laki tidak boleh melakukan pekerjaan perempuan Dan keseteraan gender itu harusnya diterapkan dengan keras agar tidak ada lagi yang namanya diskriminasi Makna keseteraan gender itu ketika semua orang atau biasanya semua gender, semua jenis itu mempunyai kesempatan yang sama untuk mendapatkan apa yang dia mau Kedua, seberapa penting keseteraan gender bagi kamu? Bagi saya, seberapa penting keseteraan gender itu adalah hal yang sangat penting Karena apa? Kita melihat juga perkembangan zaman di era seperti ini, di era digital seperti ini, di era perkembangan zaman seperti ini Sangat diperlukan antara kolaborasi kaum laki-laki atau kolaborasi kaum perempuan Diperlukan juga skill dari kaum laki-laki Dan juga tidak hanya di masa seperti ini, skill itu tidak hanya dimiliki oleh kaum laki-laki Namun banyak juga skill yang dimiliki oleh kaum perempuan yang juga bermanfaat bagi perkembangan zaman Penting, penting banget Contohnya gini, dulu itu kan tidak ada keseteraan gender kan Kayak laki-laki yang menerima pendidikan lebih baik, sedangkan perempuan tidak Makanya berhubung dengan tema kita kali ini, yaitu mengambil tema Kartini Yang kita tahu, ibu Kartini itu kan berjuang untuk menyelenggarakan sekolah wanita Agar kelaksananya keseteraan gender ini Jadi menurut saya itu sangat penting, apalagi di lingkungan sosial sekarang Jadi agar perempuan dan laki-laki bisa bersaing secara normal dan secara rata Seberapa penting keseteraan gender? Bagilah Oke Keseteraan gender itu penting banget, apalagi di masa sekarang ya Kalau misalkan diskriminasi itu masih banyak, gimana suatu negara itu bisa maju gitu tanpa adanya keseteraan gender? Menurut saya keseteraan gender itu penting, karena dengan adanya hak dan tanggung jawab yang sama Setiap manusia, baik perempuan ataupun laki-laki itu jadi bisa merasa lebih dihargai Menurut saya keseteraan gender itu sangat penting ya Melihat dengan adanya kondisi di Indonesia yang mungkin belum menerapkan antara samanya derajat kaum perempuan dan juga kaum laki-laki Jadi menurut saya keseteraan gender ini sangat penting Menurut aku keseteraan gender itu penting, bahkan sangat penting banget Karena kita harus mengerti sebenarnya kedua gender itu memiliki peran pentingnya masing-masing Tapi karena minimnya pemahaman tentang keseteraan gender serta masih kuatnya budaya patriarki Itu membuat sulitnya mewujudkan keseteraan gender Keseteraan gender sangat penting, karena dengan tidak adanya keseteraan gender Akan terjadi ketipangan sosial dan keseteraan gender berguna untuk membangun maksa Keseteraan gender itu penting banget karena suatu negara bisa maju Karena mereka memiliki kesadaran terhadap keseteraan gender tersebut Penting banget karena keseteraan gender itu bakal berpengaruh di pola kehidupan kedepannya atau ke keturunan selanjutnya Keseteraan gender itu sangat penting untuk kehidupan sosial masyarakat Dikarenakan apabila adanya diskriminasi maka kemampuan dan kepotensi seseorang itu terbatasi Dengan adanya keseteraan gender orang-orang mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk menunjukkan bakat yang mereka punya Sangat penting ya, karena pada zaman dahulu wanita itu tidak pernah dikasih kesempatan untuk menggapai apa yang dia mau Padahal wanita itu banyak mengubah dunia saat ini Jadi menurut saya keseteraan gender itu sangat penting supaya dunia ini makin terubah, makin banyaknya orang baru seperti wanita-wanita tersebut Selanjutnya, apa tanggapan kamu mengenai keseteraan gender di Indonesia? Menurut aku sendiri, keseteraan gender di Indonesia udah lumayan gitu ya daripada tahun-tahun sebelumnya Karena sekarang juga udah banyak yang sadar akan keseteraan gender itu tuh penting Walaupun emang masih kurang gitu loh Kayak mungkin ada beberapa yang menganggap kalau laki-laki itu lebih unggul Tapi ya sekarang udah lumayan sih karena udah banyak juga campaign-campaign atau orang-orang yang mensosialisasikan pentingnya keseteraan gender Tanggapan saya mengenai keseteraan gender di Indonesia ini cukup baik Apalagi dengan perkembangan zaman seperti ini, zaman digital Yang namanya ajakan atau poster segala macam dalam bentuk ajakan di Indonesia untuk keseteraan gender itu udah semakin berkembang Salah satu dengan adalah kegiatan opsi ini bisa mengajak masyarakat atau warga sekitar untuk menegakkan keseteraan gender Berbicara tentang keseteraan gender di Indonesia kita lihat dahulu di lingkungan kita masing-masing Sebenarnya keseteraan gender ini kan sudah dikampanyekan kan baik di dalam negeri ataupun di luar sana Ini sudah banyak dikampanyekan oleh banyak-banyak orang Tetapi kita lihat apakah kita sendiri itu menerima keseteraan gender tersebut Misalnya, jika kita melihat pemimpin itu adalah perempuan atau pemimpin itu adalah laki-laki Pasti ada pandangan yang berbeda Walaupun kita tahu keseteraan gender nih, keseteraan gender nggak boleh beda-bedain Tapi pasti ada rasa berbeda jika pemimpin itu perempuan, bukan laki-laki Menurut saya keseteraan gender di Indonesia itu masih agak rendah ya Karena di Indonesia masih kayak ada istilah perempuan di bawah laki-laki gitu Masih di bawah laki-laki Keseteraan gender di Indonesia itu terbilang masih kurang kalau menurut aku Karena masih banyak masyarakat yang menganggap perempuan itu kayak Ngapain sih pergi belajar jauh-jauh ke universitas gitu Sedangkan nanti kerjanya juga di rumah aja Jadinya kayak masih kurang Oke, berdasarkan yang seperti saya katakan sebelumnya Keseteraan gender di Indonesia ini masih belum berkembang Jadi masih banyak orang-orang yang mempunyai stigma antara ketidakseteraan gender Baik pada kaum laki-laki dan juga kaum perempuan Salah satu contohnya ini ketidakseteraan gender kepada kaum laki-laki Yaitu berdasarkan toxic masculinity Nah toxic masculinity ini tanpa kita sadari banyak sekali Yang mengeluarkan persepsi dan juga stigma-stigma buruk kepada kaum laki-laki Berdasarkan sebagai contoh Ketika dibilang bahwa laki-laki ini tidak boleh memakai baju wanaping Tanpa kita sadari perlakuan-perlakuan atau perkataan-perkataan seperti itu Yang memunculkan bahwa kestaraan gender di Indonesia ini masih kurang kesadarannya Di kehidupan bernegara Tanggapan aku tentang kestaraan gender terutama di lingkungan aku itu masih sangat-sangat minim sekali Karena kenyataannya membeda-bedakan seseorang berdasarkan jenis kelamin itu masih sering terjadi Bahkan sering ditemukan Di Indonesia masih banyak sekali orang yang belum bisa menghargai kestaraan gender Contohnya masih banyak orang yang menerapkan sistem patriarki di mana lebih mengunggulkan laki-laki untuk menjadi seorang pemimpin Daripada seorang perempuan Menurut aku, kestaraan gender di Indonesia masih lemah Karena masih adanya masyarakat yang berpikir bahwa perempuan itu kodratnya hanya di dapur Padahal perempuan bisa lebih dari itu Untuk lingkungan saya sendiri, kestaraan gender memang belum diterapi sekali Walaupun ada beberapa contoh-contoh kestaraan gender di kehidupan sehari-hari saya Cuman saya selalu mengingati ke orang-orang, beberapa orang-orang Terutama teman-teman saya atau orang yang saya sayangi Kalau kestaraan gender itu penting untuk di kehidupan masing-masing Menurut saya, kestaraan gender di Indonesia itu masih rendah Dikarenakan masih banyak orang-orang yang beranggapan bahwa Perempuan tidak usah memiliki pendidikan tinggi Atau laki-laki tidak usah mempunyai bakat seperti perempuan Dengan adanya anggapan seperti itu Orang-orang akan membatasi potensi yang besar yang setiap pribadi punya Dan Indonesia pun tidak akan maju Anggapan saya mengenai kestaraan gender di Indonesia adalah Masih kurang, tapi lumayan gitu Kalau bisa dibilang, orang Indonesia ini masih banyak pemikiran zaman dahulu gitu Kalau punya anak perempuan itu, beberapa orang gitu Masih ada yang punya pemikiran bahwa anak perempuan itu nggak bisa ngapa-ngapain gitu Tapi walaupun seperti itu, di kota-kota itu biasanya sudah mulai menyamakan bahwa perempuan itu bisa Untuk menyamai laki-laki dan bisa mempunyai hak Semuanya jadi tanggapan saya dengan Indonesia ya 80% lah gitu Selanjutnya, usaha apa yang telah kamu lakukan untuk menegakkan kestaraan gender? Dengan cara bersikap adil terhadap sesama perempuan Baik perempuan maupun laki-laki Oke Aku sendiri pernah ikutan kempen gender equality Terus aku juga suka banget mensosialisasikan kestaraan gender Jadi aku mau orang-orang sekitar aku tuh paham kalau misalkan laki-laki dan perempuan itu kita setara dan punya hak yang sama Usaha yang dilakukan untuk menegakkan kestaraan gender adalah yang paling gampang Yang tentu bisa semua orang lakukan adalah mendukung kegiatan-kegiatan yang menegakkan kestaraan gender itu sendiri Contoh, seperti kegiatan opsi ini Contoh, seperti banyaknya ajakan-ajakan untuk kestaraan gender itu bisa kita dukung Karena apa? Jika kita tidak bisa membuat secara langsung, setidaknya kita mendukung orang-orang atau mendukung kegiatan-kegiatan yang menegakkan kestaraan gender Seperti itu Pertama, seperti tadi contoh yang saya bilang yaitu perjuangan seorang ibu R.A. Kartini dalam menyekolahkan para wanita Yaitu pertama, pasti belajar dengan sungguh-sungguh Karena dengan itu kita juga menyukseskan, membantu mensukseskan kestaraan gender untuk diri kita sendiri Terutama bagi saya yang seorang perempuan Yang kedua, kita harus melihat kalau misalnya perempuan itu bisa berjuang Dengan menjadikan diri kita itu tidak boleh kalah sama laki-laki dalam hal kebaikan Dengan hal lingkungan, belajar, terus kepemimpinan, dan sebagainya Usaha aku untuk menegakkan kestaraan gender di Indonesia itu meyakinkan masyarakat atau teman-teman dekat Kalau gender itu tuh semuanya sama Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah, harus semuanya sama Tidak ada yang direndahkan Dan tidak ada yang ditinggikan Jadi usaha yang saya lakukan untuk menegakkan kestaraan gender di Indonesia ini Saya selalu beranggapan bahwa laki-laki ini boleh melakukan hal seperti contohnya menari Atau memakai makeup, ataupun juga memakai baju Atau hal-hal yang berwarna pink Karena berwarna pink sendiri ini kan tidak hanya mengarah kepada perempuan Jadi tidak ada aturan batasan kepada siapa yang boleh memakai warna pink Baik laki-laki ataupun perempuan boleh memakai warna pink Dan juga bentuk lainnya itu adalah Saya selalu percaya bahwa laki-laki ataupun perempuan itu bisa Contohnya melakukan basic life skill Seperti memasak, menyapu, membereskan rumah, membantu bersih-bersih Jadi tidak hanya dilakukan oleh perempuan Tetapi laki-laki pun berhak dan juga bisa untuk melakukan hal-hal tersebut Salah satu usaha yang sudah pernah kulakuin untuk menerapkan kesejahteraan gender Itu memberikan kesempatan kepada adik laki-laki dan adik perempuanku Atau memberikan kesempatan kepada teman perempuan dan teman laki-lakiku untuk berpendapat Usaha yang dilakukan untuk kesejahteraan gender yaitu Berusaha untuk bisa menjadi seorang pemimpin di organisasi marakun Lalu menasihati teman untuk tidak membedakan antara perempuan dan laki-laki Lalu mengikuti sebuah motivasi atau seminar tentang perempuan Lalu ada masih banyak hal lagi yang bisa dilakukan Untuk menegakkan kesejahteraan gender kita perlu kesadaran dari dalam diri sendiri Saya sudah mencoba untuk menyadarkan diri saya bahwa perempuan itu juga memiliki Atau perlu untuk berpendidikan yang tinggi Perlu juga untuk memiliki karir Tapi tetap tidak melupakan bahwa dirinya adalah seorang perempuan Usaha atau upaya saya untuk menegakkan kesejahteraan gender Itu biasanya sih gak terlalu serius banget Biasanya cuma kayak saling tukar cerita tentang apa yang mereka alami satu sama lain Nah nanti kita berdua saling ngasih feedback masing-masing dan bakal disaling tahu atau satu sama lain Usaha yang akan saya lakukan adalah Mesosialisasikan kepada masyarakat dan menyebarluaskannya Agar orang-orang bisa menerapkan perlakuan kesejahteraan gender ini Agar setiap orang tidak lagi menganggap setiap orang itu berbeda sesuai gendernya Saran gender Saya sebagai cowok untuk itunya adalah menghargai wanita sama menghormatinya Terakhir, apa harapan kamu terhadap kesejahteraan gender di Indonesia? Harapan aku kedepannya yaitu semoga masyarakat Indonesia ini udah gak meninggikan atau merendahkan gender seseorang Misalkan kayak yang aku sebutkan tadi itu Gak ada lagi tuh yang namanya kayak perempuan tuh harus di rumah aja Gak boleh sekolah tinggi-tinggi Padahal kan nyatanya perempuan juga harus sudah bisa punya pendidikan yang lebih baik lagi Harapan saya semoga di Indonesia lebih bisa Mementingkan kesetaraan gender dengan cara Bersikap adil atau berperilaku adil terhadap perempuan Dan tidak memandang rendah perempuan Sebagaimana perempuan itu masih di bawah laki-laki Harapan aku semoga kedepannya lebih banyak lagi Jadi rakyat Indonesia yang paham tentang kesetaraan gender minimal Mereka ngerti gitu loh kalau misalkan laki-laki sama perempuan itu punya hak yang sama Harapannya kesetaraan gender di Indonesia ini bisa terus dikembangkan Bisa terus dibuat ajakan-ajakan ya Agar minimal kita semua itu tahu seberapa penting kesetaraan gender bagi di dunia ini Karena juga melihat perkembangan zaman, kebutuhan zaman semakin diperlukan Skill tidak hanya dari kaum laki-laki namun dari kaum wanita juga Jadi diperlukan kesetaraan gender harapannya bisa terus berkembang dan juga bisa terus maju Kalau pandangan dari saya itu balik lagi ke diri kita masing-masing Ayo coba kita terima kesetaraan gender ini dengan nilai sosial yang baik Jadi perlu diingat lagi gender ini beda dengan jenis kelamin Kalau gender ini adalah sesuatu yang berlaku di lingkungan sosial Jadi harapan saya adalah baik perempuan ataupun laki-laki Yang perempuan jangan minder kalau mau ngelakuin sesuatu Dan laki-laki harus terima kalau misalnya perempuan juga bersaing secara adil Terakhir harapan saya terhadap kesetaraan gender di Indonesia Semoga untuk kedepannya banyak masyarakat Indonesia Terutama kaum milenial dan juga kaum muda Sadar bahwa kesetaraan gender di Indonesia ini masih minim, masih rendah Masih banyak yang belum menyadari Dan kedepannya mereka masih beranggapan bahwa kesetaraan gender itu penting untuk kehidupan sehari-hari Harapannya semoga masyarakat Indonesia semakin memahami betapa pentingnya kesetaraan gender Dan mulai melakukan upaya-upaya untuk mewujudkan hal tersebut Karena perlu kita ketahui salah satu hak asasi manusia adalah mendapatkan kesetaraan Harapan kedepannya semoga untuk semua warga Indonesia bisa menerapkan kesetaraan gender Dan tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan baik itu perannya maupun tugasnya masing-masing Harapan aku terhadap kesetaraan gender yang ada di Indonesia adalah Semoga kedepannya semakin baik lagi seluruh masyarakatnya baik yang perempuan ataupun yang laki-laki Memiliki kesadaran atas kesetaraan gender tersebut Untuk perempuannya sendiri mereka harus memiliki kesadaran terhadap dirinya Bahwa kesetaraan gender itu perlu dan untuk laki-laki juga tidak mendiskriminasi perempuan Harapan untuk kesetaraan gender di negara saya Semoga untuk masyarakat atau semua warga negara Indonesia bisa tahu tentang apa itu kesetaraan gender Dan bisa menerapinya di kehidupan laki-laki kehidupan sekarang Saya harap kesetaraan gender di Indonesia ini bisa lebih ditingkatkan lagi Agar tidak ada lagi orang yang merasa terbebani dan terbatasi oleh anggapan orang-orang Harapannya bahwa ya pada dasarnya pria dan wanita itu gak bisa sama gitu Semuanya diciptakan kan berbeda gitu Tapi pada dasarnya kita bisa equal gitu Equal itu berarti seimbang gitu Nah disini harapan saya semoga banyak nanti ke depannya Walaupun wanita itu mempunyai minus plusnya sendiri Maupun pria mempunyai minus plusnya sendiri Disana nanti kita akan saling melengkapi dan membangun Indonesia aja gitu Kita sekian